oke assalamualaikum teman-teman kembali lagi di video kita kali ini untuk kali ini kita akan memberikan atau meng-share cara proses pemupukan pada bibit kita ya teman-teman nah untuk itu buat teman-teman yang baru bergabung ikuti terus video kita sampai akhir jangan sampai ter-skip oke matap selamat menikmati selamat menikmati cuci sing biara biara sangat garung sakital setengah ukurannya bodoh Pak, siji-siji jadi ini teman-teman untuk kali ini kita mau melakukan proses pemupukan pupuk yang kita pakai yaitu pupuk kimia yaitu pupuk mutiara dan poska untuk takarannya atau dosisnya itu satu banding satu ya teman-teman pupuk mutiara satu, poskanya satu nah itu kita apa carup terlebih dahulu kita aduk ratakan biar menjadi satu setelah itu kita aplikasikan kita sebarkan menggunakan ember gitu ya teman-teman ya teman-teman kita menggunakan vascom untuk proses penyerbaran pupuknya setelah alat yang kita gunakan oke teman-teman di video kali ini kita mau memberikan tips cara merapuk ya untuk memulihkan pipit kita yang disini keadaannya kuning ya untuk menghijaukan dan biar lebih subur kita menggunakan pupuk kimia ya itu pupuk mutiara campur poska jadi untuk takarannya satu banding satu kalau mutiaranya satu satu ember poskanya satu ember jadi satu banding satu kita carup terus nanti kita sebarkan merata kurang lebih ya satu atau sampai dua sendok makan ya nah jadi letakkan seperti ini tujuannya agar pertumbuhan bibit bisa lebih cepat dan bisa lebih bagus lagi nanti hasilnya jadi ini ya teman-teman kita aplikasikan ke semua bibit jadi keuntungannya kalau kita menggunakan polybag itu lebih terfokuskan di dalam pemupuknya ini ini pohon jeruk ya teman-teman kita pakai pupuk mutiara campur poska untuk mutiara sendiri harganya lumayan mahal ya teman-teman setengah pintal itu satu karung itu bisa sampai 900 ribu tapi ya kualitasnya juga bagus teman-teman ya lebih cepat hasilnya menguatkan batang dan nanti bisa lebih hijau untuk bibitnya jadi seperti itu teman-teman ini kita contohkan ya kita praktekkan untuk bibit duriannya jadi seperti ini teman-teman kita taruhkan taruh satu persatu 1 sampai 2 centuk nanti 2 sampai 4 hari akan terlihat hasilnya teman-teman nanti bibit akan terlihat lebih hijau dan bagus cuman sayangnya kalau sekarang itu pupuk agak sulit teman-teman di sisi lain harganya yang mahal juga untuk mencari pupuknya itu sendiri itu sulit teman-teman kalau kita tidak pakai kelompok tani itu sulit ini kita taruh satu persatu ada bibit kita dijamin mantap teman-teman bisa dipraktekkan ada bibit teman-teman jika bibit teman-teman mungkin mengalami lambatnya pertumbuhan bisa dibantu menggunakan pupuk kimia ini yaitu mutiara campur poska ini teman-teman jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal kalau kita menggunakan polybag itu lebih mudah teman-teman jadi nutrisi pupuk itu tidak pergi tidak hilang ketika nanti turun hujan saya langsung fokus ke batang karena tidak terbawa aliran air hujan selain itu juga untuk gulma seperti rumput itu juga sedikit menurut entah teman-teman oke sekiranya itu ya teman-teman untuk informasi pada video kali ini jadi jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar atas perhatiannya terima kasih assalamualaikum mantap